Pertanyaan dari Abu Amar di Bekasi, Jawa Barat, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya saat ini saya masih bekerja di asuransi, sedang dalam tahap merintis usaha untuk bisa hijrah dari perusahaan saya sekarang. Apakah hijrah saya yang bertahap ini dibolehkan tidak langsung resign? Dikarenakan belum sanggup jika harus langsung resign, Ustaz. Menunggu sampai usaha saya paling tidak mulai membuahkan hasil, sehingga ada pemasukan meskipun tidak sebesar gaji sekarang. Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Allahi barik fiqh. Kita sebagai manusia wajib bertawakkal kepada Allah. Allah beritahkan kita, A'la Allahi fal yatawakkalil mu'minun. Kepada Allah lah orang-orang beriman itu bertawakkal. Dan setiap pagi, setiap sore, Kita dianjirkan membaca zikir pagi dan sore diantaranya. Ya hayun ya qayyum birahmatika astagis. Wa la takil ni ila namsi tarfata a'inim. Wa ya Allah yang mahidup dan maha melakukan segalanya. Kami meminta pertolongan kepada-Mu ya Allah. Dengan rahmatmu. Dan jangan serahkan urusan diri kami kepada kami walau sekejap mata. Ini apa artinya? Tidak ada satupun manusia bisa mengatur letak jantungnya. Eh jantung berletak ya. Jangan berhenti ya. Enggak. Sedangkan dia saat tidur aja jantungnya masih berletak. Paru-parunya eh paru-paru. Terus bergerak ya. Jangan berhenti ya. Dia bisa mati loh. Tidak ada manusia satupun yang bisa mengatur. Itu organ vital dalam tubuhnya dia tidak bisa mengatur. Sekarang dia mengatur hal yang di luar mengalami rezekinya. Itu tidak bisa. Ketika anda tahu bahawa sesuatu yang diharamkan bekerja di tempat yang haram adalah haram. Langsung berhenti. Masalah rezeki anda di masa depan. Tidak ada manusia yang lahir ke muatah semuka bumi ini. Melainkan telah Allah tentukan rezekinya. Sampai pun makhluk, hewan pun Allah telah tentukan rezekinya. Lalu apa yang anda khawatirkan? Andai Allah mencabut nyawa anda dan anda belum resign di tempat yang haram tadi dengan alasan masih merintis usaha yang halal. Berarti anda wafat dalam keadaan berbuat dosa besar. Ya, maka sekarang dilakukan dari seorang mu'min. Hadis senin, ajukan resign. Ya, rezeki Allah yang mengatur. Ya, ya. Masya Allah. Terima kasih. Terima kasih.